Ya pemirsa pesta demokrasi 14 Februari atau masa pencoblosan tinggal hitungan hari namun tidak menyurutkan langkah bagi calon legislatif dari Partai PAN, Nova Anggun Sari, calon legislatif dari Dapil 4 untuk menjualisasikan diri atau berkampanye yang disambut hangat oleh ribuan masyarakat. Berikut liputannya untuk Anda. Bertempat di posko pemenangan Nova Anggun Sari di Kecamatan Tembing Tinggi, caleg Partai PAN, Nova Anggun Sari berkampanye dan serap aspirasi masyarakat di Kecamatan Tembing Tinggi. Meski suasana rintik hujan, tidak menyurutkan warga Kecamatan Tembing Tinggi menghadiri acara kampanye yang digelar oleh calon legislatif dari Partai PAN, Nova Anggun Sari, pada Rabu siang yang dimulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Terlihat wanita berparas manis ini naik di atas panggung. Guna berkampanye dan menyosialisasikan dirinya sebagai caleg Dapil 4 dari Partai PAN nomor urut 1. Dalam kesempatan ini, Nova Anggun Sari yang didampingi langsung oleh kaum milenial tim pemenangan menyebut ia kembali maju dalam kontestasi politik pada pemilu tahun ini, merupakan panggilan jiwa, sebab sesuai visi dan misi dirinya untuk memajukan pembangunan di Dapil 4, terkhusus di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Tembing Tinggi, Tungkal Ulu, dan Batang Asam. Harapan besar ia optimis menang pada kontestasi pilek pemilu di tahun ini. Dengan demikian, jika suatu pembangunan berkualitas baik dan mantap, maka setidaknya dapat berdampak dari segala aspek dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Bila kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, yaitu kegiatan kampanye saya, Nova Anggun Sari, SKMKN, calon anggota DPRD Kalapaten Tanjung Jabung Barat, Dapil 4, Kecamatan Tembing Tinggi, Tungkal Ulu, dan Batang Asam dari Partai PAN, Partai Emanat Nasional dengan nomor urut 1. Untuk isi dan misi ibu, kedepannya mencalonkan lagi sebagai anggota dewan, apa bu? Saya dalam mencalonkan diri kembali sebagai anggota legislatif periode 2024-2029, ialah saya akan melanjutkan program-program terutama di bidang pembangunan khususnya di Dapil 4, Kecamatan Tembing Tinggi, Tungkal Ulu, dan Batang Asam yang mana akan berdampak untuk kebutuhan dasar masyarakat dari segala aspek, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan. Selain itu, Nova menambahkan, sebagai caleg perempuan dari Partai PAN, ia berharap pada pemilu tahun ini berjalan dengan aman, sukses, dan kondusif, tanpa kendala apapun, hingga berakhir masa pencoblosan di TPS. Dan jangan lupa, masyarakat Dapil 4 di tiga kecamatan untuk memilih dirinya sebagai caleg perempuan dari Partai PAN nomor urut 1 dari Dapil 4. Terima kasih harapan saya sebagai caleg perempuan dan juga caleg daripada perwakilan generasi Z, kawan-kawan harus ikut berpartisipasi terhadap pemilu 2024-2029 ini, terutama kawan-kawan milenial generasi Z, untuk mensukseskan pemilu 2024 supaya berjalan dengan damai, aman, tertib, dan selesai dengan tepat waktu. Sumpah tanggal 14 Februari 2024, hari Rabu, Coba nomor 1! Pan-pan-pan, Nova nomor 1! Terima kasih telah menonton!